Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel saya Putas Bemanual Kali ini saya akan bawa Sebuah video Yaitu proses pembuatan Gali asem Gali asem ini Berhasil dari Gunung Tampomas Sumedang Ini adalah orderan dari sahabat saya Dari Raja Kalus Kemudian kita ikuti proses pembuatan Tasbeh Gali asem Gunung Tampomas Sumedang Kayu Gali asem Ini Gali asem dari Gunung Tampomas Sumedang Ada Sahabat saya yang Ke rumah untuk bawa Kayunya untuk memesan Untuk kelanjutannya Prosesnya Nanti bisa dilihat videonya Inilah hasil Pemotongan kayu dari Gali asem Tampomas Warna galinya masih Campur putih Tapi ini sudah Termasuk gali Kalau saya menyebutnya adalah Gali putih Gali putih dari Gali asem Untuk selanjutnya adalah Proses Cetak putiran Yang kali ini Saya akan Menyetak dengan Ukuran 10 Millimeter Kemudian saya akan Bentuk Model wajib Atau model Jipang Biar agak kelihatan Panjang tasbeknya Jipang 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 Inilah hasil dari Proses cetak putiran Jadi putirannya Bentuknya Bentuk motif Gali kayu Reliasemnya ini Warnanya masih bercampur Dengan putih Tapi ada keunikan sendiri untuk tesbek ini Yaitu Ada motif-motif warnanya Di setiap putirannya Terus ini adalah limbahnya Nanti ini juga saya Bawakan lagi karena Si pemilik Bawa bahan sendiri Kemudian Kita lanjutkan ke proses selanjutnya Yaitu proses penyempurnaan putiran Untuk dijadikan model Jepang Proses berikutnya adalah Proses pembentukan putiran Yang ini kan Bekas cetakannya adalah bulat Permintanya dengan bentuk wajik Atau jepang Disini kita harus Memproses Dalam bentuk jepang Ini sudah saya Spikin satu Bentuknya kayak gini Ini bentuk jepang Atau bentuk wajik Tas besenya modelnya Antara putirannya kayak gini Ikuti proses Kembuatannya Inilah hasil dari proses Pembentukan putiran Yang bentuknya adalah bentuk wajik Atau jepang Kayak gini Kemudian proses selanjutnya adalah Proses pengamplasan Pengamplasan ini biasa Saya gunakan Saya menggunakan pengamplasan air Biar hasilnya lebih maksimal Kita ikuti proses Pengamplasannya Pengamplasannya Inilah hasil dari Pengamplasan basah Hasilnya kayak gini Kemudian Ke langkah selanjutnya itu Sanggeling putiran Sanggeling putiran ini Dilakukan harus Putirannya harus kering dulu Jadi Kita nunggu proses pengeringannya Secara Diangginin aja Setelah Putirannya kering Kayak gini Ini kering Akena angin-angin Jadi Enggak Dipanasin Atau dijemur matahari Tapi dianggin-anggin Udah kayak gini Kemudian Kita proses ke Sanggeling putiran Kita lihat Yang belum Di sanggeling Kayak gini Ini masih Istilahnya Masih kotor Belum di sanggeling Kalau ini Halus Sudah halus Cuma tinggal Di sanggeling Pakai bambu Ini hasil Sanggelingannya Sudah kelihatan Kilapnya Ini yang Galih putihnya Barunya Ini hasil Sanggelingan Dari Atau Memakai Bambu hitam Kita lanjut Ke sanggelingan Bambu hitam 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 Kilap Kilapnya 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 Sudah kelihatan Ini adalah Kilap alami Tanpa Sentuhan Kimia Apapun Tanpa Pernis Clear Alteco Dan lain-lain Ini adalah Sanggelingan Dari Bambu hitam Full natural Ini hasilnya Setelah proses Butiran selesai Kemudian Kita Lanjutkan Ke proses Pembuatan Kepala tasbeh Kali ini Untuk modelnya Saya sesuaikan Dengan Butirannya Butirannya Adalah model wajib Jadi kita lihat Hasilnya bagaimana Untuk proses Kepala tasbehnya Kepala tasbehnya Kepala tasbehnya Akhirnya Proses pembentukan Kepala tasbeh Sudah selesai Hasilnya Kayak gini Karena Tasbeh Bertemakan Wajib Jadi Semuanya Saya bentuk Seperti wajib Ini untuk Kepala tasbehnya Ini untuk Bandolnya Dan ini Untuk Pembatasnya Semuanya Saya bikin Model wajib Melangkah ke Proses terakhir Yaitu Perakitan Tasbeh Sini Putirannya Sudah Selesai Apalah tasbeh Sudah selesai Dan penan Sudah saya carakan Kemudian Kita masuk Tahap Pemasangan Atau Merakitan Pembatasnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gunung Tampumas Semoga ada manfaatnya Dan bila ada kesalahan dalam menyampaikan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh